Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Al-Hakam Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Hari ini hari Selasa Tanggal Sabtu bulan September tahun 2020 Kita sudah masuk di bulan baru ya teman-teman Setelah kemarin di bulan Agustus atau bulan ke-8 Sekarang kita masuk ke bulan September atau bulan ke-9 Teman-teman sebelum kita melakukan kegiatan hari ini Kita membaca basmala dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Dilanjutkan kita membaca surat Al-Fatihah Sikap berdoa Kakinya dilipat Tangannya diangkat Mulutnya bersuara Di tangan ini ada doa Di mulut ini ada doa Di hati ini ada doa Esok usah kita berdoa Ya Allah Ya Tuhanku Kabulkanlah doaku Teman-teman kita membaca surat Al-Fatihah dulu yuk A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumittin Dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ulhu wallahu ahad Allahus somad Lam yarid Walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Sodakallahu al-Azim Kita baca doa untuk ayah dan muda ya teman-teman Doa untuk orang tua Robi lufirli wali wali daya Warham kuma kama robba yanisoghiro Ya Allah ampunilah dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Sayangilah mereka Seperti mereka menyayangiku Di waktu aku masih kecil Amin Hadisat senyum Tabasumukah fi wajihi ahika sodakall Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah Teman-teman Setelah tadi kita membaca surat Al-Fatihah Surat Al-Ikhlas Membaca doa untuk kedua orang tua Dan membaca hadis tersenyum Sekarang kita ke materi ya teman-teman Di hadis lasa tanggal 1 September tahun 2020 ini Kita mau membahas tentang warna dan bentuk Untuk warna dan bentuk bulan ini Ini yaitu warna kuning dengan bentuk persegi atau segi 4 Segi 4 1, 2, 3, 4 Ini segi 4 dengan warna kuning Sekarang Miss Desi mau tunjukin ke teman-teman Benda yang ada di sekitar kita Yang mempunyai bentuk segi 4 atau persegi Dan mempunyai warna kuning Yang pertama Miss Desi punya tas Bentuknya persegi dan berwarna kuning Yang selanjutnya Yang selanjutnya Ada balok Balok yang Miss Desi punya Bentuknya segi 4 Dan berwarna kuning Kemudian Miss Desi juga punya Lego Yang berbentuk persegi atau segi 4 Dan mempunyai warna kuning Ada lagi nih teman-teman Miss Desi punya kerudung Yang berwarna kuning Dan berbentuk persegi atau segi 4 Nah nanti teman-teman cari ya Di rumah Benda yang mempunyai bentuk persegi Atau segi 4 Dan mempunyai warna kuning Nah itu tadi materi tentang bentuk dan warna Sekarang kita ke materi yang selanjutnya ya teman-teman Kita mau belajar tentang huruf R Huruf R Nah sekarang kita cari yuk teman-teman Benda yang ada di sekitar kita Yang mempunyai huruf awal R Miss Desi sudah punya contohnya teman-teman Yang pertama Ada Rumah Ada rumah R-U-M-A-H Rumah Nah yang selanjutnya Miss Desi punya hewan Berkaki 4 Dan mempunyai tanduk teman-teman Ada R-U-S-A 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 Itu tadi contoh benda yang ada di sekitar Miss Desi Yang mempunyai huruf awal R Nanti teman-teman minta bantuan ayah dan bunda ya Untuk mencari benda atau kata yang mempunyai huruf awal R Nah sekarang Untuk tugas teman-teman Nanti teman-teman tugasnya adalah Mengoleskan Telai Mesters Atau Margarin Ke roti tawar teman-teman Teman-teman nanti boleh minta bantuan bunda ya Di rumah Nah teman-teman Setelah kita melakukan penggiatan hari ini Kita sama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Hirofil Alamin Teman-teman terima kasih untuk hari ini Semoga kegiatan kita hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semuanya Teman-teman terima kasih ya Ayah bunda juga terima kasih Sudah selalu menampingi teman-teman di rumah Miss Desi pamit Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaaah Sub indo by broth3rmax